Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan Pemasangan Kunci untuk rumah sakit Pillbox ya yang sudah kita Pasang ke dalam server kita Fungsi kunci yang kita pasang ini Untuk supaya Warga di server kita ini Tidak barbar masuk ke dalam ruangan Ruangan yang Rifat ya bagi seorang ambulans Nah untuk pemasangan Skrip kunci ini pastinya kita Membutuhkan skrip yang namanya Yesx door lock ya brother ya Dan yesx door lock itu juga Kita sudah memasangnya Pada video yang ini Kalian bisa klik Itu yang ada di pojok kanan atas ya Kalian klik aja untuk bagian Yesx door lock nya Dan yang sekarang kita bahas Menambahkan kunci untuk Pintu-pintu di rumah sakit Pillbox Oke brother Tanpa banyak basa-basi lagi Sebelum kita lanjut Ke inti pembahasannya Buat kalian yang sedang menonton video ini Dan belum klik Subscribe Jangan lupa Klik subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Update-update terbaru Dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian Video ini bermanfaat Dan berguna bagi kalian Dan teman-teman kalian Jangan lupa Klik like Dan juga share ke Teman-teman kalian Bisa ke whatsapp Ataupun ke facebook Dan jika kalian memiliki pertanyaan Jangan lupa Langsung ketik saja Di kolom komentar ya brother ya Oke langsung saja Tanpa banyak bacot lagi Kita langsung menuju Ke inti pembahasannya Dan disini kita buka terlebih dahulu Untuk script ESX doorlognya Oke kita masuk ke File Explorer Kemudian masuk ke data file Atau ya nama partisi kalian ya Kemudian Folder server Server data Resource Kemudian Kalian menyimpan si ESX doorlognya itu Di folder apa gitu Kayak gue misalkan contohnya ESX Kemudian disini ada ESX doorlog ya Kita buka ESX doorlog Dan kita buka config luarnya Dan untuk men-setting Si kunci-kunci Di rumah sakit ini Kita tidak harus Di luar server Kita bisa berada Di dalam server ya Dan kita bisa Men-ensure Si scriptnya itu Ketika kita di dalam server Kenapa kita harus Di dalam server Karena kita harus mengambil Titik koordinat-titik koordinat Pintu yang akan Kita kunci Oke semoga sampai disini Jelas ya Berhadir semua Jadi di Config luasi ESX doorlog ini Langsung kita scroll ke bawah Sampai paling bawah ya Karena kita akan Menambahkannya di bawah gitu Nah jika sudah Paling bawah Untuk pertama Kita copy dulu Yang ini saja ya Karena Kita akan Mencoba Mengunci Pintu untuk Ruang administrasi Untuk si rumah sakit ini Ya Oke resepsionis Dan kemudian Disini ada untuk Staff only Yang dimana Di dalamnya Akan kita tambahkan Fitur untuk Mengganti pakaian Seperti ini Nah Mengganti pakaian Dan juga Post action ya Next project Gue akan Membuat Tutorial bagaimana Caranya memisahkan Si Fitur boss action Dengan Locker room ini So Pantengin terus Channel Angga Ariska Jangan lupa di Subscribe Karena subscribe itu Gratis brother Oke Oke kita lanjut saja ya Untuk pintu ini Tidak kita kunci Kita langsung Mengunci Pintu yang ini ya Nah disini Kita mengambil Titik koordinatnya Terlebih dahulu Oke Nah kita mengambil Ketika posisi kita Seperti ini ya Kita pastikan juga Untuk koordinatnya Yang di tengah Atas itu Sudah berhenti Tidak gerak lagi Dan untuk Membuka Titik koordinat ini Ya kalian Menggunakan V menu Oke jika sudah Kita masuk Ke config luar Ini kita Kecilkan saja ya Supaya kita Mudah melihat Si Titik koordinat Yang ada di In game Nah untuk pertama Kita ganti dulu Si objek Koordinatnya Nah ini yang gue blok Ini itu X ya Ini berarti 308 Titik 63 Kemudian yang di tengah ini Y Min 597 Titik 03 Dan yang terakhir ini Z ya 43 Titik 28 Dan untuk Text koordinatnya Bisa kalian Samakan Dengan si Object core Karena letaknya itu Sama ya Tidak Berbeda Jika kalian letakkan Si text core ini Ya Letaknya itu Akan berbeda Jadi misalkan Contohnya begini Untuk Objectnya itu Disini nih Pasti ya kan Nah Kalian Mengambil titik Koordinat untuk Si textnya itu Di Dekat Aquarium yang Di tengah-tengah itu Maka ya Untuk membuka Pintu ini Kalian harus Kesana dulu Baru Pintunya terbuka Gitu Oke Nah untuk OBG name ini Maka kita harus Mencari Prop si pintu ini Jadi kita buka Google Chrome Oke kita buka Google Chrome Nah lalu setelah Google Chrome nya terbuka Langsung saja Kita ketik Lab Masters .de Atau kalian bisa Langsung klik Link yang ada Di deskripsi juga Oke Oke setelah Masuk disini Kalian langsung Klik yang Di pojok kiri Atas Dan kalian Pilih yang GTA 5 Object Gallery Nah disini Muncul semua Kategori dari Objek yang ada Di GTA 5 Dan kita akan Mencari untuk Objek pintu Maka kita pilih Di kategori Kita pilih Yang Door and Gauge Nah ketika kita Sudah masuk disini Ya kita Harus langsung Mencari Si Bentuk pintu Yang sama Dengan yang Digunakan Di rumah sakit Pillbox ini Oke kita Scroll ke bawah Langsung Sampai ketemu Dengan si Prop pintunya Kita harus mencari Dengan teliti Ya Dia memiliki 12 halaman Untuk si Flatmaster Objek Pintu Dan juga Gate Atau gerbang Nah ini Hampir sama Tapi bukan Terus kita Scroll Tidak ada juga Kita masuk ke Halaman ketiga Ini Hampir sama Tapi bukan Juga Oke kita Sudah di Halaman 6 Belum ketemu Juga Harus Sabar ya Mencari Prop Untuk si Pintu ini Jadi Kalian Sambil mencari Atau Sambil memasang Kunci Pintu Rumah sakit Ataupun Kunci pintu Apa saja Ya Yang harus Dicari Di flatmaster Kalian harus Menyediakan Kopi Dan juga Rokok Supaya Kalian Santui Untuk Mencarinya Tidak Gegabah Jadi ya Kita harus Teliti Karena kita Melakukan sesuatu Kita itu Butuh Kopi Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Oke Next Kita ke Halaman 7 Atau Biar Lebih mudahnya Sebelum Kita masuk Ke bagian Flatmaster Kalian Bisa juga Mencari Si pintu Itu Di Bagian Script Mode Oke Kita masuk Ke bagian Map Kemudian Gaps Pillbox Hospital Ataupun Nama Si Pintu Kalian Itu Apa ya Contoh Misal Ada Canbiller Canpol Dan juga Circuit Nah Berhubung Kita Menambahkan Pintu Di Rumah Sakit Pillbox Maka Kita Buka Folder Yang Gaps Pillbox Hospital Kita Open Dan Kita Masuk Ke bagian Stream Nah Disini Kita Mencari Untuk Si pintu Itu Ada Atau Enggak Sih Di Mode Ini YDR Nah Di Bagian YDR Ini Ada Banyak Kali Value YDR Dan Kita Harus Baca Satu Satu Disini Ada Yang Dituliskan Seperti Nah Double Door Ada Yang L Dan Juga Ada Yang Double Door R Itu Berarti Live Dan Juga Right Kiri Dan Kanan Saya Coba Scroll Lagi Ke bawah Ada Enggak Yang Untuk Door Single Door Ada Juga Kita Open Single Door Ini Double Klik Saja Di Gaps Pillbox Single Door Muncul Seperti Ini Kalian Pilih Yang More APPS Kemudian Kalian Pilih Untuk Open Niva Karena Si File YDR Ini Atau YTD Ataupun YFT Itu Hanya Bisa Dibuka Dengan Open Niva Jika Kalian Tidak Temukan Disini Kalian Bisa Klik Yang Look For Another App On This PC Kemudian Kita Mencari Si Open Niva Kita Klik Si Di Desktop Kemudian Open Niva Maka Kita Open Saja Nah Otomatis Yang Di Dalam Folder Ini Berubah Menjadi Awalannya Atau Logonya Itu Menggunakan Si Open Niva Oke Kita Menunggu Loading Dari Open Niva Ya Oke Starting Open Niva Yang Di Dalam YDR Ini Itu Semua Prop Yang Digunakan Oleh Si Gap Spielbox Jadi Yang Buat Mod Ini Sudah Mengkostum Lagi Pintu Ataupun Prop Prop Default Dari Si GTA 5 Makanya Ketika Kita Mencari Pintu Itu Tidak Ketemu Di Flat Master Nah Single Door Seperti Ini Ya Brother Kita Cek Di Dalam Server Apakah Sama Bisa Jadi Dia Ini Sama Kita Bisa Mencobanya Apakah Bisa Digunakan Atau Tidak Cuman Kalau Dilihat Di Dalam File EDR Gap Spielbox Single Door Ini Tidak Ada Tulisan Push Di Atas Ini Tapi Untuk Bentuk Pintunya Itu Hampir Sama Gitu Balik Lagi Seperti Yang Gue Bilang Tadi Ini Pintunya Ini Untuk Objek Ini Sudah Dikostum Oleh Si Moder Map Oke Kita Coba Copy Nama File Yang Single Door Itu Oke Single Door Ini Kita Copy Nah Kalian Cukup Meng-copy Yang Gabs Underscore Pillbox Underscore Single Door Dot YDR Itu Tidak Harus Kalian Ikuti Oke Kemudian Kita Masuk Ke Config 2 Nah Yang Heavy BK Gate 2 Priest Ini Kita Ganti Dengan Gaps Pillbox Single Door Oke Kemudian Auto Reset Jobs Ini Kita Ganti Menjadi Ambulance Lock Ya Seperti Penjelasan Gue Di ESX Door Lock 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 Ini Berfungsi Untuk Ketika Kita Men Start Server Ataupun Men Start Si Script Maka Pintunya Itu Akan Otomatis Terkunci Oke Kita Coba Yang Satu Ini Dulu Kita Save Kemudian Kita Ensure Untuk Pintunya Oke Ensure Sorry Guys Ini Ngespam Ensure ESX Door Lock Scoping Scoping Resort ESX Door Lock Dan Started Resort ESX Door Lock Kita Balik Ke Dalam Server Nah Sekarang Pintunya Sudah Terkunci Guys Jadi Kita Bisa Menggunakan Untuk Object Name Yang Ada Di Dalam Folder YDR Ini Oke Nah Berhubung Tulisannya Itu Kebesaran Maka Kita Kecilin Lagi Untuk Size Itu Kita Gunakan 0,5 Kita Save Dan Kita Ensure Lagi Oke Sekarang Sudah Kecil Dan Kita Next Lagi Ke Pintu Nomor 2 Nah Kita Mengkunci Untuk Pintu Masuk Ke Resepsionis Oke Kita Ambil Lokasinya Di Sini Masuk Konfig Ini Kita Copy Ya Kita Copy Kemudian Enter Nah Kalian Bisa Menambahkan Untuk Menandakan Pintu Ini Untuk Pintu Apa Gitu Kalian Tambahkan Strip 2 Seperti Ini Kemudian Spasi Staff Receptionis Kemudian Yang Bawahnya Itu Receptionis Nah Kalian Harus Menambahkan 2 Strip Ini Karena Ini Menandakan Untuk Tulisan Ini Tidak Terbaca Di Dalam Script Jika Kalian Tidak Menambahkan Strip Ini Maka Itu Akan Mengakibatkan Script Kalian Itu Error Ini Hanya Untuk Menjelaskan Saja Oke Untuk Nama Object Name Masih Sama Gap Spillbox Singledore Kita Akan Mengganti Object Course Dan Text Course 3 1 3 7 6 Y Min 5 9 6 16 Kemudian Z 4 3 2 8 Oke Untuk Text Score Kita Copy Yang Ini Saja Paste Kemudian Save Dan Kita Ensure Lagi Di CMD Nah Sekarang Untuk Receptionist Sudah Terkunci Dan Disini Kalian Dapat Melihat Ada Dua Text Yang Muncul Di Layar Kalian Satu Jarak Yang Agak Jauh Di Dinding Warna Biru Itu Kemudian Yang Kedua Itu Di Belakang Punggung Kita Jadi Jika Kita Menekan E Disini Maka Yang Disana Juga Ikut Terbuka Nah Untuk Mengubah Ini Kalian Cukup Mengubah Di Bagian Distance Ini Distance Ini 12 Berarti Jarak Itu 12 12 Meter Seperti Itu Kita Akan Mempersempit Dia Supaya Tidak Terlalu Jauh Jaraknya Jadi Untuk Membuka Pintu Ini Kita Harus Di Depan Pintunya Untuk Staff Receptionist Ini Kita Ganti Saja Menjadi Satu Kemudian Receptionist Kita Ganti Menjadi Satu Kemudian Kita Save Dan Kita Coba Ensure Lagi Apakah Sudah Berfungsi Atau Tidak Oke Dan Kita Coba Lagi Nah Sekarang Yang Bentar Untuk Untuk Open Pintu Single Door Ini Kita Close Saja Karena Kita Sudah Menemukan Si Objek Nya Itu Dan Tadi Kita Melihat Ada Satu Lagi Yang Door Yang Ada Left Dan Juga Right Seperti ini Gap Spielbox Entrance Dan Juga Gap Spielbox Double Door Oke Kita Coba Buka Yang Entrance Door Air Oke Ya Seperti ini Pintunya Untuk Yang Entrance Door Air Ini Pintunya Seperti Ini Itu Berarti Bukan Pintu Yang Ini Melainkan Pintu Yang Di Depan Sini Nah Untuk Pintu Yang Ini Dan Bagi Kalian Jika Ingin Mengunci Pintu Ini Kalian Silahkan Mencari Untuk Titik Koordinat Pintunya Dan Berhubung Gue Menganggap Rumah Sakit Ini Kan Fasilitas Umum Ya Brother Jadi Untuk Pintu Kerbang Ini Gue Open Untuk Umum Jadi Tidak Gue Kunci Gitu Ya Kan Orang Bisa Masuk Ke Bagian Sini Dia Langsung Masuk Ke Resepsionis Nya Jika Kita Mengunci Ya Berarti Rumah Sakit Ini Bukan Rumah Sakit Umum dong Kalian Kan Rumah Dokter Yang Bisa Dibuka Dan Juga Dikunci Gitu Oke Berarti Untuk Yang Entrance Door R Ini Tidak Akan Kita Gunakan Kita Lanjut Ke Drop Spielbox Double Door Kita Buka Yang L Saja Oke Sudah Terbuka Dan Langsung Kelihatan Model Pintunya Seperti Ini Dan Sudah Dipastikan Untuk Pintu Yang Di Ward A Kemudian Ward B Dan Ward D Di 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 Untuk Sistem Yang Pintu Double Seperti Ini Kita Tidak Akan Menggunakan Tapi Kita Mengambil Yang Dari Polisi Yang Pintunya Double Kita Mengambil Entrance Double Door Yang Ini Oke Kita Copy Dari Entrance Double Door Sampai Dengan Tutup Kurung Kemudian Koma Kita Copy Kita Scroll Lagi Ke Bawah Jadi Bawah Koma Ini Kita Enter Dua Kali Kemudian Delete Dan Kita Pastikan Entrance Double Door Untuk Menandakan Entrance Rumah Sakit Ini Kita Menambahkan Ward A Ini Berarti Menandakan Untuk Pintu Ward A Text Koordinat Untuk Text Koordinat Kita Mengambil Satu Di Tengah 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 Seperti Ini Langsung Kita Masukkan Titik Ordinate 303 94 Kemudian Y Min 582 34 Z 43 28 Auto Reset Job Kita Ganti Menjadi Ambulance Locate False Kita Ganti Menjadi True Supaya Otomatis Terkunci Distance 2,5 Cukuplah Ya Kemudian Door Nah Disini Kita Harus Mencari Yang Mana Yang Kanan Yang Mana Yang Kiri Berhubung Ini Kita Sebelah Kanan Kita Kita Coba Untuk Dulu Nah Dia Yang Kanan Berarti Itu Right Yang Kodenya Itu Diakhiri Dengan R Kita Copy Kita Paste Di Obj Name Obj Yaw Ini Bisa Kita Hilangkan Untuk Obj Yaw Kemudian Obj Cord Kita Masukkan 304 53 Min 582 53 43 28 Oke Jika Sudah Kita Coba Terlebih Dahulu Apakah Berfungsi Atau Tidak Oke Kita Masuk Ke CMD Kita Ensure Lagi Si ESX Door Lock Oke Untuk Pintu Sebelah Kanan Kita Sudah Terkunci Sudah Tidak Bisa Lagi Dibuka Tinggal Sebelah Kirinya Oke Kita Masukkan Titik Koordinat Ini OBJ Yaw Kita Hapus Kemudian Titik OBJ Cord Kita Masukkan 303 33 Min 582 0 9 Z 43 28 Obj 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 Named Kita Copy Yang Di Atas Sini Saja Kita Copy Kita Ganti Dengan Si V11 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 HRF 2 Door Tapi Yang R Belakangnya Ini Kita Ganti Menjadi L Oke Jika Kalian Sudah Mengganti Menjadi L Kita Masuk Ke Dalam Game Kita Tekan F8 Kita Ensure Dari F8 Juga Bisa Ya J X Door Lock Dan Sekarang Sudah Terkunci Kedua Duanya Sudah Terbuka Ya Oke Untuk Yang Wart B Dan Wart D Itu Kalian Bisa Langsung Menambahkan Dengan Penjelasan Yang Sudah Gua Jelaskan Di Wart A Sama Saja Tinggal Kalian Meng-copy Saja Si Wart A Ini Copy Kemudian Kalian Enter Di Bawahnya Dan Kalian Ganti Untuk Text Koordinat Dan OBG Name Masih Sama Ya Gak Usah Kalian Ganti Lagi Yang Harus Kalian Ganti Yaitu Text Koordinat Letak Nya Berarti Misalkan Untuk Wart B Itu Koordinat Nya Itu Text Nya Disini Dan Wart D Disini Gitu Dan Juga Untuk Object Course Tinggal Tinggal Ganti 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 Itu Saja Dan Untuk Pintu Pintu Yang Lain Itu Sama Semua Tidak Ada Berbeda Untuk Yang Seperti Ini Menggunakan Yang Single Door Untuk Yang Wart A Ini Menggunakan Entrance Door Exit Juga Sama Untuk Masing Ruangannya Juga Menggunakan Pintu Yang Sama Yang Seperti Ini Juga Menggunakan Entrance Door Kemudian Untuk Pintu Yang Model Seperti Ini Yang Untuk Staff Only Ataupun Ruangan Ruangannya Itu Juga Menggunakan Yang Single Door Oke Brother So Untuk Pemasangan Kunci Rumah Sikit Pillbox Sudah Selesai Jika Kalian Sudah Memasang Semuanya Semoga Bermanfaat Video Kali Ini Buat Kalian Semua Dan Mudah Kalian Pahami Dari Penjelasan Penjelasan Gua Dan Bagi Kalian Yang Masih Ada Pertanyaan Ataupun Bang Ini Kenapa Tidak Bisa Terkunci Ya Pintunya Udah Masukkan Titik Koordinatnya Kemudian Letak Teks Koordinatnya Itu Masih Tidak Bisa Terkunci Juga Kalian Pastikan Lagi Apakah Titik Koma Dari Koordinatnya Sesuai Ataupun Job Kalian Apakah Sudah Menjadi Seorang Ambulans Job Ataupun Masih Polisi Atau Mekanik Gitu Jika Kesalahan Di lainnya Menurut Gua Tidak Ada Cuman Itu Oke Brother Jadi Sampai Sekian Dulu Pembahasan Kita Tentang Pemasangan Kunci Pada Rumah Sakit Pilbock Dan Gua Mohon Maaf Buat Sahabat Semua Yang Masih Setia Di Channel Angga Ariska Dan Menunggu Video Upload Dari Angga Ariska Kenapa Akhir Akhir Ini Gua Jadi Jarang Meng Upload Karena Kesibukan Dari Dunia Nyata Gua Mohon Dimaklumi Dan Gua Pastikan Terus Memberikan Video Video Yang Terbaik Buat Kalian Semua Semoga Video Gua Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Thank You Untuk Support Dari Kalian Semua Jangan Lupa Subscribe Channel Angga Ariska Mencapai 500 Subscriber Gua Akan Memberikan Giveaway Pulsa 100 Ribu Untuk Satu Orang Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Comment Di Setiap Video Angga Ariska Akhir Akhir Kata Gua Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Karena Kalian Sudah Mengklik Video Ini Dan Kalian Tonton Sampai Di Detik Ini Oke Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Bye Bye Brother Semua